Ini juga menyebabkan overkapasitas di lapas kita. Tiang hari ini akan berbicara mengenai penantasan dan penampanan. Kita akan berbicara mengenai penantasan dan penanganan kasus narkoba di negara kita. Ini BNN mencadar penyalahgunaan narkoba sebesar 1,95 persen atau 3,6 juta jiwa. Dan ini juga menyebabkan overkapasitas di lapas kita. Oleh sebab itu, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah kelompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda di Jumut. Dan kedua, mengenai penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek cerah. Karena kita tahu juga banyak obnum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan rehabilitasi kepada pelaku. Karena dilapas juga penuh, kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa dilakukan di rindang di setiap kodam. Saya kira punya kapasitas berampi berapa, tiga ratusan? Lima ratusan. Yang bisa di rehab di situ. Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggaranya seperti apa. Yang keakhir, saya kira mengenai pencegahan, terutama penyelutupan, maksudnya narkobain yang betul-betul kita urus benar. Ini secara, saya kira agar kita fokus, saya ingin nanti juga memutuskan kita kerjakan enggak di semua provinsi dululah, mungkin lima besar, provinsi lima besar yang narkobainya paling tinggi. Kita fokuskan di situ saja. Atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar. Saya silakan Pak Amin, singkat-singkat, tapi kita ingin agar action kita jelas, kemudian bisa mengurangi secara konkret, dan rehabilitasinya juga bisa terpangani secara baik. Silakan. Saya Harjuno Pramudito, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.